Intro Halo halo guys Ketemu lagi sama aku Nita Jangan lupa follow instagram aku Di Mecha by Nita Karena aku akan selalu upload Video 3 kali seminggu Buat kalian yang baru masuk ke channel ini Hai nama aku Nita Aku selalu bedah komposisi dan review Makanan kucing maupun bedah haul kucing Dan juga mengedukasi teman-teman Semua untuk tau bagaimana Cara merawat kucing dengan baik Meskipun kita masih sama-sama belajar Tanpa babibu lagi Aku akan review dan battle Kedua makanan ini Yaitu Imo Platinum dan Imo KBM Ini dua-duanya udah habis Mau cek reviewnya untuk Imo Platinum yang terbaru Cek review satuan dari Imo Organic ini Nah kali ini aku akan battle kedua produk ini Kira-kira sebenarnya kalau dari bedah komposisinya Itu bagus mana antara Imo Platinum dan Imo KBM Baik dari segi bahan, harga, dan efeknya keempat kucing aku Halo-halo guys Ketemu lagi sama aku Nita Jangan lupa untuk kamu subscribe aku Like and comment Dan juga turn on the notification Supaya aku semakin semangat untuk bedah komposisi Makanan-makanan kucing yang kalian request Dan juga bedah haul mainan-mainan kucing Yang kalian juga request Dan juga jangan lupa Aku akan bikin giveaway Ketika subscriber aku 500 dan juga 1000 So terima kasih buat kalian yang udah subscribe aku dari lama Aku bener-bener appreciate banget Dan semoga kalian selalu pantengin video-video Yang selalu aku bikin buat kalian Jangan lupa follow aku di Instagram aku Mecha by Nita So supaya kita semakin deket Ciao Di akhir video aku akan kasih kesimpulan Kira-kira mana yang akan aku repurchase Antara Imo KBM atau di Imo Platinum ini Karena keduanya itu bahannya hampir sama Ini saja bedanya Imo Platinum ini Udah grain free Yang ini belum grain free Dan ini bahkan selain grain free Itu juga non-GMO Jadi bagus banget sebenernya Kalau untuk bahan-bahannya ya So tanpa babibu lagi Yuk kita check it out Bedah komposisinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah perbedaan ingredientsnya Yang kiri itu adalah Imo yang KBM Dan yang kanan itu adalah yang Platinum Meskipun mereka sama-sama all life stage Tapi bahannya berbeda Contohnya nih Bahan utama dari Imo KBM itu ada Chicken salmon tuna Udang ground rice Kemudian ada dried skin milk Jadi ada susunya Sedangkan di Imo Platinum itu Nggak ada susunya Tapi bahan-bahannya semuanya itu Lebih banyak organik dan fresh Jadi organik Paha kambing yang organik Kemudian dada ayam yang organik Dan juga ada tepung ayam Ada fresh tuna Dan ada fresh salmon Jadi sebenernya diantara semua ini Bagian yang aku kuning-kuningin Itu adalah ingredients yang saling tidak ada Dalam satu sama lain Tapi bagian yang nggak aku kasih tanda kuning Itu adalah bagian yang Dua-duanya itu ada Jadi kandungannya itu sama Contohnya kayak taurin Itu mereka berdua juga ada taurinnya Kemudian DL methionine atau asam amino Itu dua-duanya juga ada Biotin, kalsium itu semuanya sama-sama ada Kandungan yang paling kelihatan beda itu Sebenernya ada di 15 kandungan pertama Dari kedua produk ini Red algae itu cuma ada di Imupatinum Dan juga Z mononitrat Ini cuma ada di Imupatinum juga Nah mungkin kamu bisa pause video sebelumnya Kalau kamu pengen tahu Sebenernya apa aja rinci-rinciannya Tapi so far Vitamin-vitamin kayak penjelasan tentang vitamin B Kemudian tiamin, B6, dan lain-lain Itu aku udah ada penjelasan Di Nutri Plus Gel Karena kandungan vitamin yang paling bawah itu Udah mirip plek sama Nutri Plus Gel Dan kedua produk ini juga tinggi probiotik Nah ini adalah aditifnya Jadi vitamin A nya itu so far itu sama Vitamin D3 nya juga sama E, C sama Bedanya metabolisme energinya itu jauh lebih tinggi Imupatinum Jadi artinya kalau kilokalorinya lebih tinggi Si kucing itu lebih cepat kenyang Kemudian juga lebih cepat gemuk Dan logikanya sih sebenernya seharusnya Bulunya juga lebih tumbuh banyak ya Karena kan tinggi oil-oilan juga Jadi oil minyak itu mengikat lemak Dan mengikat daging yang ada pada lemak Supaya lebih menyatu Jadi gak terure menjadi metabolisme Jadi gak kebakar gitu loh Dan meskipun dia beraktifitas Itu kalorinya itu gak cepat membakar Jadi sebenernya so far Antara kedua produk ini Mulai dari A, D3, E, C Itu so far sama Bedanya cuma di metabolisme energi Yang agak jauh banget Lalu untuk analisanya Proteinnya itu lebih tinggi 2% Imupatinum Jadi di Imupatinum itu 40% Imukab M38 Fatnya juga tinggian Imupatinum Kemudian esnya sama Fibernya sama Kalsiumnya sama Bedanya ada di Magnesium Jadi kalau di Imukab M itu Magnesiumnya 30mg Artinya 0,03% Tapi kalau di Imupatinum itu Magnesiumnya lebih tinggi 135mg Jadi ya gak kecil-kecil amat Tapi gak tinggi-tinggi banget Anyway sebenernya Kalau kamu udah liat review aku yang Imupatinum ini Kamu akan tau sebenernya Aku akan prefer yang mana Dan juga satu Perbedaan dari Imupatinum Dan Imukab M ini Sebenernya ada pada kalorinya Jadi kalorinya itu hampir beda 3000kcal Lebih gede yang Imupatinum Dan juga yang Imupatinum ini Sudah grain free Artinya tanpa biji-bijian Sedangkan Imukab M ini Dia masih ada banyak biji-bijiannya Dan juga dua-duanya ini Tinggi karbohidrat Karena ada potato Ada sweet pea Dan ada banyak umbi-umbian di dalam sini Yang mana fungsinya adalah Lebih untuk karbohidrat yang bisa menggemukkan kucing Non-GMO Artinya tidak melalui rekayasa genetika Karena kandungan utama dari Imupatinum ini Ini adalah daging kambing yang organik Sedangkan kandungan pada Im Organic untuk KBM itu adalah chicken atau ayam Ini sama-sama boleh untuk all life stage Karena rendah magnesium sehingga tidak menyebabkan kencing batu Karena kalau makanan yang tinggi magnesium itu bisa bikin urinnya kucing jantan itu berkristal Sedangkan kalau untuk kucing betina itu juga bisa sih kena fus Tapi kan saluran kencingnya betina itu lebih gede ya daripada jantan ya Jadi resiko untuk terkena fus itu lebih kecil kalau untuk kucing betina Dua-duanya ini juga adalah produk impor dari Im Organic yang dari Jepang Karena semua produk Im Organic itu sebenarnya produk lokal Kecuali cat foodnya Karena dia masih simbiosis mutualisme impor dari Jepang Jadi ketika di Indonesia itu dibikin kemasan baru yang khusus untuk Indonesia Kalau kamu nyari ini di Jepang itu kamu nggak akan nemu Karena kamu nggak tahu namanya di Jepang itu produksinya dari mana Harga Rp 250, kamu itu bisa dapat Imupatinum dengan 2 kg Sedangkan dengan harga antara Rp 115-138.000 Itu kamu hanya dapat 1,8 kg untuk Imu Organic KBM Jadi harganya itu sebenarnya agak lumayan beda jauh ya Antara Imu KBM dan Imu Organic Platinum Karena juga bahan-bahan yang dipakai itu juga berbeda Dan yang Platinum itu kan sudah non-GMO dan green free Untuk kadar proteinnya juga beda Itu lebih tinggi 2% Imu Platinum Karena Imu Platinum ini 40% Sedangkan Imu Organic ini cuma 38% Dan juga fatnya itu untuk Imu KBM itu hanya 16% Sedangkan Imu Platinum itu sudah 20% Jadi hampir seperti propelan kitten ya Sekarang apa sih preference aku? Aku akan repurchase yang mana? So kalau kalian udah tahu video aku yang ini Kalian pasti ngerti bahwa Antara 2 produk ini sebenarnya itu kandungannya itu bagusan ini jauh banget Ini tuh udah oke banget Bahkan kandungan-kandungannya itu lebih bagus daripada RC menurut aku Tapi sorry banget aku gak cocok sama ini Karena kucing-kucing aku semuanya mencret dan pupnya itu warna hitam Sampai aku tuh takut Memang si kibelnya itu warna hitam juga Tapi aku tuh sampai takut bahwa hitamnya itu pewarna Saking takutnya aku Padahal memang bahan-bahan yang organik itu ya Karena dia saking organiknya Tidak melalui rekayasa genetika Dan juga tidak menggunakan pewarna Warna alaminya itu memang warna hitam Jadi itu menyebabkan kucing aku mencret Dan juga pupnya itu warna hitam menakutkan Sedangkan ketika pakai IMO KBM ini Kucing aku tuh sama sekali gak kenapa-napa Bunuhnya juga bagus Dan gemuknya sebenarnya gak terlalu gemuk sih Cuman seenggaknya dia itu lebih ngaruh ke bulu-bulunya Yang lebih kelihatan itu adalah bulu-bulunya Dan sebenarnya Kalau pakai IMO Platinum ini Selain kucing aku mencret Aku gak melihat terlalu signifikan Perubahan pada bulu maupun ke badannya Jadi gemuk juga enggak Bulu bagus juga enggak Karena aku udah takut banget pakai ini 3 minggu Dan sampai makanannya itu gak habis Karena dia mencret Dan aku tuh takut banget Kalau sampai akhirnya gara-gara 250 ribu ini Aku harus keluar 250 ribu lagi Untuk ke dokter hewan Jadi aku hentikan Akhirnya yaudah Aku akan repurchase untuk yang IMO KBM aja IMO KBM ini adalah pilihanku Untuk repurchase untuk kucing Karena satu selain harganya murah Bahan-bahannya itu udah tepat guna Dan kelihatan banget Kalorinya pun juga gede Lebih tinggi daripada ProPlan Bulu-bulunya itu bagus Meskipun gak shiny Seperti pakai RC Hair and Skin Tapi bulu-bulunya itu lebih optimal panjangnya So IMO KBM adalah pilihanku Kalau aku harus memilih Antara 2 produk ini Nah so guys Thank you buat kalian Yang udah dengerin review Bedah komposisi aku Jangan lupa share ke teman-teman kamu Sesama cat lovers Untuk bedah komposisi Antara kedua produk ini Karena pasti teman-teman yang lain Juga kepo Hasilnya seperti apa Kalau misalkan pakai 2 produk ini Tapi disclaimer Ini adalah untuk keempat kucing aku Jadi mungkin kucing kalian akan mengalami efek yang berbeda Karena sensitivitas lambung kucing itu masing-masing beda-beda So see you on the next video Nama aku Nita See you, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!